Halo liliknya semuanya Anak kembok tira Hadir lagi nge Hari ini saya Mandan keliatan ganteng kok Kenapa? Baratus Untuk hari ini ngelek Saya akan membuat menu yang Sebenernya gampang banget Bahan dasarnya terong Campur timun Campur ayam Menu apa kayak gitu? Pokoknya dipirsani mawon Enak banget Neknya yang cocok Tapi mbohon jeneng yang cocok mbohra OTV Capus mawon nge Cush Menu hari ini Ketoni bakal membuat Lili kayak sakit kepala Kenapa? Karena menu ini campur-campur Pertama ada ayam Kemudian ada timun Ini bukan menjadi ayam penyetrus Ini buat ralapan nge Beda pokoknya Dan terakhir Ada terong Ini bahan utamanya Tuk li Apa tuh mon Anak terong Anak iwak pitik Karu timun Ditetek nasi ci Kimi menunis Santo sapi Tuk baya bocah gemblum Kini ngarkulai Ayam ini disit Ini ayam saya menggunakan Sedikit campuran Dada karo swiwi Sebenernya yang bagus itu Menggunakan Bagian paha atas Atau menggunakan Bagian dada tok Dada mentok Kemudian ini akan saya Tubles-tubles Oh iya ini ayam Ayamnya sudah saya buang Kulite Lemaknya juga sudah saya buang Dan dulu Pas pertama kali beli ayam Itu langsung di Sahur-sahuri Terus diremes-remes gitu Lulik Itu kalau tidak dikasih garam Biasanya ayamnya itu akan Bau Bau Pakan ayam Tapi kalau sudah diremes-remes Pakai Garam Ayamnya akan Hilang Bau anjire Bau lendire Kayak gitu Jadi ini sudah bagus Ayamnya Ini saya bikinnya Sedikit saja ya Ini sebenarnya Saya itu tidak suka Makan daging Jujur mawon Melas Perlu pitik Pada diantri Di pasar Ini tidak disembelai Kayak gitu Bayangnya Rawa ke dewek Sintik rangka Yang disembelai Yang buta cakil Kayak gitu Katanya ratak gel Dan ini sudah ditubles-tublesi Semua Sekarang Ayamnya akan saya Parutkan Jai Terus lagi Cemplung Nakabe Berikutnya Saya tambahkan Bawang putih Tapi bawang putih Tidak akan saya Parut Di tangan yang Koko parut Malah Ini akan saya Geprek-geprek Saja Cemplung Kan Sekarang Saya tambahkan Garam Seibrit Saja Tapi kalau Lilikemo Mengenangkan Agak banyak Limongo Ini saya Lagi Merangi Garam Juga Kok Sekarang itu Santo Sapi Lagi Ngirit Ngurangi Suga Ngurangi Garam Biar gak Gina-ginuk Ini diremet-remet Mawang Sekitar 2 menitan 3 menitan Kayak gitu Terus akan Saya Biarkan Begini Saja Ini akan Saya marinasi Main bumbu Ini tambah Ngeresap Ini saya Singkirkan Dulu Selanjutnya Saya akan Mengiris-iris Timun Ini timunnya Masih Nom banget Bagus banget Ini ngirisnya Gimana Seterah Pokoknya Diris-iris Baik Ini ngirisnya Tipis-tipis Saya pindahkan Ke piring Dulu Ini untuk terongnya Motong-motongnya Nanti Karena kan Kalau terong Buru-buru Dipotong Terus Nggak direndam Air Nanti malah Abang Warna Neng Nggak bagus Jadi merah Jadi ini akan Saya cuekin dulu Terongnya Sekarang Saya justru Akan ini Ngiris-iris Jeruk Purut Sama Tomat Ijo Ini kok Aneh temen Si resepe Iya Resepe Aneh Nggak Nggak Apalah Bosen Kok saya Bikin Bulu Terus Bulu Terus Bikin Roti Kayak Gitu Nge Ini bikin Sesuatu Yang Berbeda Menurah Jenuh Menu Diiris-iris Maning Tomate Begitu Juga Dengan Jeruk Kelik Ini Diiris-iris Mawon Jokna Piring Maning Selanjutnya Saya akan Menambahkan Daun Seledri Ini harusnya Bukan menggunakan Daun seledri Tapi menggunakan Daun ketumbar Daun ketumbar Bentuknya Mirip Ciplak Daun seledri Ini saja Aromanya Mirip Aroma Corong Mirip Aroma Kecowa Tapi itu Di batang Mahal Banget Daun ketumbar 7 Batang Kayak gitu Harganya bisa 10.000 Mahal Banget Pokoknya Yang saya Enggak Pernah Beli Itu Daun ketumbar Pernah Nanam Mati Enggak Bisa Hidup Entah Kenapa Ini akan Saya Singkirkan Dulu Selanjutnya Saya akan Mukus Ayame Ayame Langsung Saya Lebokkan Saja Ini Kedalam Sarangan Enggak Usah Kasih Mangkok Biarin Saja Begini Untuk terongnya Sebenarnya Nanti Juga Akan Kukus Tapi Nunggu Ayame Mateng Terong Terong Saja Saja Kayak Menyiapkan Bumbu Lain Berambang Berambang Saya pakai 2 Libri Saja Berambang tipis-tipis nih bawang putih dicacah nih perlu malah ini singkirkan berikut ada lombok ini saya menggunakan lombok hijau sama lombok rawit saya tunai rojim ini lombok rawitnya 3 biji saja aduh matanya nyongket pedas gara-gara berambang itu ini cabainya diiris mantan kasar, tapi jangan kasar-kasar lah lembut baik ini semua cemplungkan ke dalam mangkok saya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan kemudian kecap asin kecap asin ini seberapa banyak? kira-kira saja saya akan menggunakan sebanyak 3 sendok makan saus tiram saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan balik sudah cukup tuh kis rampung bumbunya hurung-hurung rampung kok isi mantan suwek si kenyong akan belah-belah terongnya ini ayamnya kepanin ini mandan empuk ini terongnya saya belah-belah saja langit itu tutupnya mandan ini langit-langitnya kok amirnya korat di belah-belah kayaknya langsung saja ini terongnya saya taruh juga di langseng tutup maning ini akan saya kukus selama 2 menit ini pokoknya tinggal nunggu matangnya si terongnya karena ayamnya ini sudah empuk sebenarnya sekarang saya akan siap-siap menggoreng minyak tanah eh minyak tanah kacang tanah salah ngomong lalu goreng minyak tanah digoreng ini kita kurangi minyak sekarang saya akan goreng biji wijen ini gorengnya dengan minyak kecil saja sebentar karena yang saya gunakan ini wijen mentah bukan wijen matang makanya saya goreng dulu ini sebentar saya yang gorengnya enggak selama-lama dan minyak hasil gorengan wijen ini langsung disemplungkan ke dalam mangkok ini mangkok berisi sambal tadi ini potongan cabai sama berambang ini sekarang tinggal diicipi kurang asin apa enggak karena saya tadi kan menggunakan kecap asin kalau liliknya tidak ada kecap asin gunakan kecap biasa saja kecap manis bolehlah tambah garam saya ibrit setelah ayamnya kalau terongnya ada ini langsung di suwir-suwir maun gampang banget pokoknya resep ini itu dan saya suka karena enggak ribet bikinnya cepat sebenarnya ini kalau enggak di videokan yang lama cuma ini apa ngedang ayamnya sama terongnya ini ayam dan terongnya di suwirikabe sekarang yang akan menyebut baskom ini yang diiris pertama tadi apa jeruk timun tomat karus ledri semplungkan ke baskom disip kemudian terongnya karu ayamnya semplungnya juga ini melebuk kabel kacang lebih kacak laleng nah melebuk terakhir sambal semplungnya dari diublek-ublek kalau tidak mau ngomong diublek-ublek sehingga kita bergabuk-ublek hmmm hmmm ini ambunya walaupun cuma kayak gilik enak banget shhh 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 ini yang bikin enak tuh ini jeruk puruteng asal jangan hantu jeruk purut maun itu malah ngilani wong ini bumbunya saruk kabel langsung bisa dihidangkan monggo didahar nih hmmm enak banget ambunya hmmm rasa ini mungkin yang leliknya yang pak gede ini mau kayu belum terpikirkan ini daging perongnya lembut daging ayamnya wangi banget wangi dari jahe tadi itu guria ramu ketambahan kacang ini kacang tanah keriuk-keriuk dengan apa nanjerucang enak banget monggo lagi dicoba nge mentan pedes kok saya suwek hmmm ini kalau yang lagi diet ketannya wajib dicoba nge cuma mungkin minyaknya dikurangi dengan kebanyakan hmmm habis jalan waktu enggak sampai satu menit yang pun sekarang santu sapi mohon pamit dulu anak yang buktirah nge sampai jumpa di video berikutnya nge tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah salam buleku buleku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati